Hikmat Pagi Terima kasih untuk hari baru yang masih kau karuniakan kepada kami Kami bersyukur Tuhan kami masih boleh menghirup udara segar Menikmati ciptaanmu dan juga berkarya di dunia ini Waktu yang kau berikan kepada kami tak akan terulang kembali Oleh karena itu kami ingin menggunakannya dengan baik Berikan hikmatmu kepada kami ya Tuhan untuk menjalani hidup ini dengan bijak Tuhan hari ini kami akan memulainya dengan membaca dan merenungkan firmanmu Biarlah kau mau memberkati Ibu Beti yang akan memimpin dan yang akan menyampaikan firmanmu Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur Amin Tema hikmat pagi pada hari ini adalah kepedulian bagi keluarga Bacaan diambil dari Yohanes 19 ayat 26 Ketika Yesus melihat ibunya dan murid yang dikasihinya di sampingnya Berkatalah ia kepada ibunya Ibu inilah anakmu Demikianlah sabda Tuhan Syukur kepada Allah Dalam sebuah tulisannya Herbert van der Loo mengungkapkan hasil refleksinya akan pengalaman pendampingan terhadap keluarga-keluarga yang sedang berduka Ia mengungkapkan bahwa ia sering melihat kesedihan orang tua yang anaknya berpulang ke pangkuan bapak Herbert berkata Saya turut merasakan penderitaan mereka Namun tentu saja tidak sebanding dengan kepedihan yang akan saya alami Bila yang menderita atau meninggal itu adalah putra, putri, atau cucu saya sendiri Kepedihan yang dirasakan para orang tua ketika melihat putra atau putri mereka menderita dan meninggal Sungguh tidak terlukiskan Demikian juga kepedihan anak-anak yang ditinggalkan orang tuanya menghadap bapak di sorga juga sangat menggetarkan Ketika Yesus memandang ibunya dari atas salib Yesus merasa sangat kasian Yesus tahu penderitaan yang dirasakan ibunya itu Dan ia tidak tinggal diam Ia memberikan perhatian khusus Dari atas salib Tuhan Yesus dapat merasakan kepedihan Maria ibunya Dan ia menunjukkan kepedulian terhadap Maria ibunya Dennis Fisher Seorang penulis Kristen pernah menuliskan satu kisah menarik Tentang seorang misionaris medis Berikut ini adalah sadurannya Dr. Paul Brang Seorang misionaris medis yang tinggal di India Mencermati sebuah fenomena yang luar biasa pada beberapa pasiennya Ketika mereka sedang dalam masa pemulihan setelah menjalani operasi di rumah sakitnya Beberapa anggota keluarga akan membawakan makanan yang panas untuk para pasien tersebut Malam harinya Seorang kerabat akan tidur di bawah tempat tidur sang pasien Dan pada saat sang pasien bangun Dalam keadaan kesakitan Orang-orang terkasih itu akan memberikan pijitan yang lembut Sampai ia tidur kembali Mulanya Dr. Brang berpikir Bahwa cara ini tidak tepat dan tidak sehat Namun setelah beberapa waktu ia mulai memperhatikan Bahwa para pasien yang mendapatkan perhatian penuh kasih dari anggota keluarganya Sebenarnya membutuhkan lebih sedikit obat untuk peredak rasa sakit Rasa sakit mereka telah diredakan oleh orang-orang yang mengasihi mereka Kita dapat belajar dari contoh tentang kasih dan kepedulian ini Serta menerapkannya di dalam kehidupan keluarga kita Ibu Bapak yang dikasih Tuhan Allah menginginkan Allah menghendaki Setiap kita memiliki kepedulian kepada keluarga kita Amin Mari kita berdoa Bapak Surgawi karuniakan kepada kami Hati yang peduli Kepada sesama anggota keluarga Yang Tuhan percayakan kepada kami Berikan kami kasih yang melimpah Untuk boleh saling memperhatikan satu dengan yang lain Saling mengasihi satu dengan yang lain Hidup di dalam cintamu ya Tuhan Sehingga setiap hari Hal-hal yang indah Hal-hal yang baik Hal-hal yang positif Boleh kami miliki Di dalam kehidupan keluarga Terima kasih untuk kasih setia Tuhan Dan kebenaran firmanmu pada pagi hari ini Kami mengucap syukur Dan menyerahkan seluruh kegiatan kami Hanya di dalam tangan pengasian Tuhan Di dalam nama Tuhan Yesus Kami sudah berdoa Amin Selamat pagi Selamat berkarya Tuhan Yesus memberkati Selamat pagi Selamat pagi Selamat pagi Selamat pagi Selamat pagi